Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel saya kali ini saya akan membahas tentang headlamp ya ini adalah headlamp atau center kepala yang bisa kita gunain untuk penerangan pastinya ya ya pas kita hiking, naik gunung landing, banyak tebing terus susur goa atau kegiatan outdoor lainnya atau lari biasanya lari juga running trail atau lari di jalan biasa juga bisa ini adalah headlamp pelikan pelikan ya pelikan mungkin burung, buruk pelikan ya karena pelikan itu apa sih burung tapi ini headlamp ya bukan kita bukan ngebahas burung tapi kita ngebahas headlamp jadi headlamp pelikan ya headlamp ini memang udah saya gunain cukup lama sekitar saya beli itu tahun 2016 saya beli tahun 2016 dan sekarang tahun 2019 kurang lebih sekitar 2017 tahun 2019 kurang lebih sekitar 3 tahun saya pakai headlamp pelikan ini dan sampai sekarang masih awet saya pakai dan masih betah jadi jadi apa ya ya intinya oke lah dan si headlamp pelikan ini sebenarnya ada beberapa tipe tapi saya pilih tipe 2760 dan bentuknya yang agak lumayan asik enteng juga di kepala dipakai juga enak mungkin kalau misalkan gak saya terkenal kayak bezel kayak black diamond dan lain sebagainya ya tapi ini juga salah satu headlamp yang menurut saya oke atau salah satu alternatif menurut saya memang membeli headlamp ini dan sampai sekarang pun masih betah oke jadi memang saya sering berhimpin buat hiking ya juga buat kalau pas mati lampu atau pas kadang di daerah yang memang membutuhkan penerangan nah saya silapakin atau kadang biasa bongkar-bongkar motor juga pakai headlamp juga gitu karena ya intinya buat penerangan ya apapun dan pastinya kalau pas gelap ya kalau misalnya terang sih gak perlu pakai penerangan jadi ini adalah pelikan tipe 2760 dan yang saya sih awet dia kalau gak salah udah ada sertifikasi IP 67 kalau gak salah jadi buat spesifikasi yang lebih detailnya lebih komplitnya bisa cek di google aja tentang pelikan 2760 banyak juga sih tipe-tipe headlamp yang agak mirip-mirip seperti ini tapi saya pilih headlamp ini karena apa ya ya kelihatannya asik aja dan memang awet saya gunain sampai sekarang tapi terdantung pemakaian kita dan apa namanya kebutuhan kita juga ya untuk harga headlamp ini saya dulu beli kurang lebih sekitar 500 ribu 500 ribu harganya 500 ribu dan dia 200 lumen 200 lumen atau 250 lumen pokoknya ya lumayan terang memang dia gak bisa zoom gak bisa zoom zoom out tapi ada memang bisa buat jarak jauhnya ada beberapa nyala-nyala ya jadi kita bisa gunain untuk keperluan kita mau terang banget gak atau bagaimana oke kita coba kita coba nyalain karena ini memang saya sekalian checklist alat-alat untuk persiapan pendakian ke Arjuna Blirang jadi sekalian saya bahas aja oke ini disini ada muka seperti ini ada kalau kita menundur ya ini paling menundur segini gak bisa kita pakai ya lumayan lah buat ini kayak ada tektek tektek ke dan terus untuk baterainya disebelah sini kita buka ini atas ini baterainya bisa buka dia pakai baterai A3 3 is jadi ya bisa orang ngebut baterai alkali yang teranggir dia pakenya 3 piece baterai 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 3 dan coba kita langsung coba ya baterainya ini plusnya di sini plus di plusnya di sini terus plus lagi sini setelah dipakai setelah dipasang baterainya kita coba nyalain 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 sebenarnya kalau misalkan malam atau ini jauh maksudnya ini nyala yang paling terang dan nah yang saya suka juga di sini ada indikatornya nih nah ini indikator baterai jadi kalau misalkan hijau itu berarti baterainya full kalau misalkan nanti ada kuning baterainya middle kalau misalkan ada merah itu baterainya udah muanis ini nyala paling terang terus ini kedua ini ketiga oh sorry ini ketiga ini harus yang keempatnya gak begitu terang dia gak pake lampu utama dia pake lampu ke kanan dan bisa juga ada lampu merahnya juga nah lampu merah di sini biasanya digunain lampu merah itu ya kebutuhan-kebutuhan kita ya ada nah ini ini adalah indikator ya ini indikator untuk baterainya ya karena kalau hijau itu berarti baterainya full dan kalau misalkan nanti udah mulai berkurang dia ada warna kuning dan warna merah saya suka di situ karena ada indikator di baterainya jadi kalau misalkan udah merah berarti baterainya udah murah habis jadi memang di samping ngerduk baterainya juga reduk jadi ini kalau misalkan tipenya untuk penyalaan jadi kalau misalkan kita pencet lama dia bakalan ke tipe sama tipe yang penerangan tapi kalau misalkan kita pencet lama lagi dia akan ke tipe yang merah ini kita akan matiin biasa nyalain dan tidak di ketika merah harus kalau misalkan ke mode penerangan atau mode yang utama kita harus pencet lama kalau misalkan kita mau ke mode terangnya kita pencetnya harus cepat dua ini kedua kalau misalkan kita pencet sepertan mati tapi kalau misalkan terang harus cepat cepat terus ini model redup ketiga kita nantiin coba pertama paling terang ini redup kedua maksudnya terang paling terang kedua terang ketiga terang keempat ini biasanya kita gunain kalau pakai ini biasanya paling lebih awet lebih awet tergantung pemakaian kita terus kalau misalkan kita mau pencet yang kenapa pencet lama akhirnya kamera saya juga pakai ini atau center ini maksudnya pakai center ini lumayan lama dan recommended lah buat harga sekitar 500 dan ini udah oke mungkin kalau dibanding sama cancel atau black diamond yang harganya di atas ini ya kalau untuk performasi menurut saya gak begitu kalah lah mereka tapi memang karena merek ya kalah merek aja gitu lah karena yang saya lihat maksudnya saya pilih-pilih timang pilih yang lumayannya lumayan gede juga ini udah lumayan jadi saya lebih memilih si pelikan ini mungkin buat teman-teman yang ada saran atau ada masukan-masukan atau yang pernah pakai headlamp ini kira-kira kekurangan dan kelebihnya apa kalau saya sih untuk kekurangan ya untuk selama ini saya pakai belum ada yang kurang begitu ini ya karena intinya sih saya masih puas dengan headlamp ini dan untuk kelebihannya ya banyak gitu kayak ada indicator lampunya terus ada ya rata-rata headlamp mungkin ada banyak beberapa lampu pastinya dan saya suka headlamp ini jadi sampai sekarang saya pakai oh iya tips juga buat teman-teman untuk pemakaian baterai A3 saran saya dari saya kalau misalnya pakai baterai A3 daripada kita harus beli setiap perjalanan kita harus beli setiap perjalanan beli akhirnya buang mendingan beli baterai yang recharge atau baterai yang bisa di charger lagi recharge jadi bukan recap tapi recharge recharger recharger atau bisa di charger ulang jadi kita lebih apa namanya memangkas pengeluaran kita juga dan kita lebih apa ya nggak ngebanyak-banyakin sampah gitu kalau misalkan kita setiap pendakian paling nggak beli enam atau cadangan terus habis gitu dibuang setelah apa namanya dibuang setelah itu buang kayaknya nyampah banget ya tapi kalau misalnya ini kita bisa pakai beberapa kali maksudnya berkali-kali jadi kalau misalnya memang udah di charge memang udah nggak bisa ya otomatis kita terganti tapi ya untuk sementara ini saya memang pakai baterai yang charger jadi ini ada energizer ada yang recharge recharger ya nah ini lebih efisien menurut saya dan memang pertama kita mengeluarkan harganya agak lumayan tapi setelah itu daripada kita banyak-banyakin sampah atau banyak-banyakin ngebuang-buang yang udah nggak pakai kebuang udah nggak nggak pakai kebuang ini pun ya memang kalau nggak pakai kebuang sih tapi lebih beberapa kali lebih apa namanya efisien dan nyala pun kayaknya lebih lebih lama dibanding daripada kita yang beli sekali pakai gitu saya memang beli beberapa ada juga energizer ada juga ini enolub enolub pro jadi ini memang saya sengaja beli yang pakai charger jadi kita bisa gunain berkali-kali cuma sekali aja itu sama dari saya dan mudah-mudahan teman-teman bisa bermanfaat di teman-teman dan juga mungkin buat teman-teman yang pernah pakai headline ini atau headline lain-lainnya bisa share pengalaman kalian di kolom komentar itu sekian video dari saya mohon maaf bila ada kata-kata ini yang berkenan jangan lupa like dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati